Bitcoin akan terus turun kalau kita lihat targetnya itu kalau dari saya pribadi 5.800 ya kurang lebih disini jadi kurang lebih antara oktober itu minimal jadi 14.000 kalau target terjauhnya itu ada di area sini 5.000 5.000an lah begitu jadi dia udah break dari trend line nya disini trend line nya disini dia udah break jadi dia turun dan akan turun terus kalau kita lihat MACD nya dari mingguan sebenarnya sudah crossing bullish tapi saya rasa dia akan turun gitu kalau dari bulan nya sama aja malah terjadi reversal disini jadi yang pegang itu hati-hati minimal kalau terdekatnya itu di 14.000 udah gitu di garis Ichimoku sini 9.000an 10.000 gitu kalau long term nya itu kalau saya bilang masih akan bearish gitu oke gitu aja untuk Bitcoin Bitcoin itu